Iko-iko-iko gue bang waktu gue ulang tahun tuh bang lu kan ulang tahun nih kapan-kapan kali-kali yang ulang tahun dong yang ngasih hadiah bagi cepet dong gue mau ngisi bensin katanya mau ngisi bensin minta cepet sama gue emang gue bapak lo hahaha itu bohong itu bohong gue ga percaya kalo basboy dapet iko-ikoan kayak gitu kenapa gue percaya iko-ikoannya kayak ah babos basboy kapan tidurin saya hahaha ya anjiiiil lu gale itu lu galei berarti gue ngabers dong lu ngabers karena saya tau karena saya tau saya suka baca komen jafri jo ini tiba-tiba semua cewe cakep hai bab gitu ee gua ga ngomong itu gak apa ini aku jadi pengen cemilan atau kayak emote hati tiga gitu Semua cewek Code in 4K Ngerti bakmi nih Lu udah tau cara cari lokasi yang bagus, resepnya enak Masih judi gak? Sebenernya masih menurut gue Kenapa? Karena gak ada jaminan itu bakmi rame Tapi unsur persentasi spekulasinya berkurang Karena lu paham mainannya Jadi kadang-kadang itu namanya lu bukan judi lagi Gini, gue netralin ya Dimana lu lagi mau mijat Tegitu lu pilih nomor, lu gak tau siapa itu Itu judi Jodi Yoi Random ya Jodi Itu judi Kecuali lu udah pilih Foto Tapi begini Foto itu lu tingkatannya Nanti kita ceritin Nanti kita ceritin Itu tingkatannya tadi Beginner banget bener gue Anjay What? David emang dalam sih Emang dia wibunya wibu mentok Kalo ada F-O Kalo udah cosplay gitu-gitu Lu itu dulu rambut lu gitu kan Lu udah rambut gue sekarang masih tetep sama Gue sebenernya ya kan emang Keselajakan podcastnya juga Podcast komedi sebenernya kan Jadi tujuan utama gue ya Berkomedi nomor satunya Membuat yang nonton Ketawa Sebenernya sebatas itu gitu Dan kalo Kayanya kalo di Youtube sama Instagram Tuh orang ngerti nih Orang mau ngelawak nih Nah tapi Di TikTok kan orang-orang yang beda gitu ya Tiktok orangnya kayak gimana Lebih tolol sih kalo menurut gue Lebih tolol Tapi ngomongin keluarga lu sama cewek lu udah 6 tahun kan? 6 tahun Kok belum nikah? Hah? Banyak nanya ya cewek Kan emang namanya podcast Emang buat nanya itu 6 setengah lah 6 setengah Shit men Mereka main aman banget Tau gue 4 per 10 bro Tanpa MSG dan bahan pengawin Mungkin ini Itu dia Mungkin ini Yaudah gue naikin deh Jadi 5 Pengalaman terjelek lu lagi Dari lu tuh apa sih? Pengalaman terjelek Paling gak mengenakan Tau kabar kalo misalnya ada orang yang Mau nembak Hah nembak? Ada orang ngomong ke siapa Terus didengar Terus didengar Terus nyampe Sebentar bokap dulu ya Bayu 7 deh Takut ditembak Kan maksudnya Lu influencer iya Lu brand creator iya Menulis buku iya Seniman juga Lu bikin studio mesin juga Studio mesin sekarang Sebenernya lu kalo mendeskriptkan diri lu Lu tuh siapa sih? Kalo Jejo kan bisnismen Kan marketing Yaudah gue samain Kenapa lu mau sama-sama kaya Jejo? Ya gue juga Dibut diri gue apa Gak jelas Gue yang penting ada duitnya Gue mah Yang penting duit kan Gitu 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 Kayak gue Gue selalu bilang kok Keren itu gak berarti kaya Dan kaya itu gak berarti keren Maksud lu apa? Gak jelasin Gitu 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 Gitu